oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh we are back again in english class with me anisa andani oke hari ini kita masih belajar tentang human body parts dan kali ini kita akan belajar tentang the arm and hand ps ini ada dua kosa kata tambahan dan nanti akan ditambahkan setelah pelajaran ini selesai oke sebelum kita memulai pelajaran kalian siapkan dulu alat tulis seperti buku atau kertas mungkin bisa dan juga alat tulis mau itu pensil atau pulpen boleh setelah itu jangan lupa untuk subscribe my youtube channel dan juga klik tombol ya klik tombol subscribe lalu bunyikan loncengnya lalu share dan juga jangan lupa comment ya dan follow juga my instagram my twitter and also snapchat dan juga my tiktok oke thank you so much nah sekarang kita mulai pelajaran kali ini judulnya masih sama yaitu human body parts i'm sorry oke dan apakah kalian masih ingat human body parts itu apa? betul human body parts adalah bagian tubuh manusia atau bagian bagian tubuh manusia nah kali ini kita akan belajar tentang the arm and hand bagaimana sih cara menulisnya the arm and hand sangat mudah sekali tulisannya atau cara menulisnya adalah the arm and hand nah apa sih arti dari the arm and hand the arm and hand artinya adalah lengan dan tangan nah jadi artinya kita akan belajar tentang bagian lengan dan juga bagian tangan di dalam human body parts oke let's go nah kita akan mulai dari nomor 1 dan kita akan mencari tahu apa bahasa inggrisnya dari jari nah apa sih bahasa inggrisnya jari bingung oke bahasa inggrisnya jari adalah finger 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 bagaimana sih cara menulis finger sangat mudah perhatikan ya f i n t e r finger sembari sembari kalian menulis dan sembari kalian juga mengucapkan yang tadi saya bilang ya atau mengikuti pronunciationnya nah oke arti dari finger masih ingat betul artinya adalah jari oke the next vocabulary is telapak tangan nah apa sih bahasa inggrisnya telapak tangan pasti pada bingung oke bahasa inggrisnya dari telapak tangan adalah palm bagaimana sih cara menulis palm sangat mudah dan paling mudah kalian sembari menulis dan sembari kalian mengucapkan pronunciationnya ya perhatikan p a l m palm nah arti kata palm ini ada dua arti yaitu pohon palm atau pohon palem dan juga telapak tangan nah palm eh nah palm di sini kita artikan sebagai telapak tangan karena di sini kita mempelajari tentang human body human body parts nah apa sih arti dari kata palm betul sekali artinya telapak tangan nah kalian harus berhati-hati ya dengan ada suaranya sama tapi katanya beda contoh yang kayak tadi yang di part 1 atau di part 1 ada kata I nah hati-hati ada kata I untuk mata dan I untuk saya gitu yang artinya saya nah dan di sini juga sama ada palm telapak tangan dan juga palm yaitu pohon palm gitu ya kalian harus jeli gitu apa yang misalkan I misalkan ya I harus tahu ini I-nya harus ditunjuknya kemana apakah ke saya atau ke bagian mata begitu sama seperti palm kalian harus jeli antara telapak tangan atau pohon palm sudah paham? oke kita lanjut lagi ke bagian pergelangan tangan apa sih bahasa inggrisnya dari pergelangan tangan? bahasa inggris dari pergelangan tangan adalah wrist wrist sekali lagi ya wrist 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 nah bagaimana sih cara menulisnya? perhatikan ya sambil kalian belajar pronunciation-nya dan juga cara spelling-nya ya nah disini kita juga belajar kosa katanya pronunciation-nya dan juga cara kalian spelling kosa kata tersebut oke sembari ditulis sembari kalian juga ikut mempronunciation-kan mempronunciation-kan yang tadi saya sebutkan ya oke siap ya w r i s t w r i s t tapi dibacanya bukan wrist tapi wrist wrist sekali lagi dan kalian dengarkan dengan seksama dan sambil kalian terus berlatih ya wrist 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 oke yang artinya adalah per gelangan tangan nah sekarang kita akan ke kosa kata selanjutnya yaitu lengan bawah apa sih bahasa inggrisnya dari lengan bawah bahasa inggris dari lengan bawah adalah full arm full arm full arm full arm full arm bagaimana cara menulisnya sangat mudah it's so easy perhatikan ya dan seperti biasa ikuti caranya f o r e a r m sekali lagi f o r e a r m f o r e a r m full arm yang artinya adalah lengan bawah oke kita lanjut ke kosa kata selanjutnya yaitu siku apa sih bahasa inggris dari siku bahasa inggrisnya adalah elbow 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 bagaimana sih cara menulisnya sangat gampang perhatikan ya dan harus ikuti dan juga sambil ditulis ya begini cara menulisnya e l b o w sekali lagi e l b o w e l b o w yang artinya adalah siku eh siku oke nah sekarang kita akan berlanjut ke kosa kata selanjutnya yaitu lengan atas nah apa sih bahasa inggrisnya dari lengan atas bahasa inggrisnya adalah apa am apa am apa am dan bagaimana cara menulisnya sangat mudah perhatikan ya sambil ditulis ap pa u p p e r u p p e r a a r m oh sorry oh sorry sorry apa am nah apa am artinya adalah lengan atas oke selanjutnya kita akan berlanjut ke ibu jari apa sih bahasa inggrisnya dari ibu jari bahasa inggrisnya adalah form 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 dan bagaimana cara menulisnya perhatikan t h u m b form form nah kalian harus ikuti ya kata pronunciationnya oke dengarkan secara seksama form 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 oke form disini artinya ibu jari nah begini oh iya ini ada tiga kosa kata tambahan dan ini harusnya masuk di head and face tapi kita piece-nya disini aja ya nah disini kita akan membahas tiga kosa kata tambahan dari head and face nah kosa katanya adalah leher nah apa sih bahasa inggris dari leher bahasa inggris dari leher adalah neck neck nah cara menulisnya sangat mudah perhatikan n n i c k neck 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 disini artinya leher oke lalu ada kata bahu nah apa sih bahasa inggris dari bahu bahasa inggris dari bahu adalah shoulder 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 dan bagaimana cara menulisnya it's so easy perhatikan s h o u l d e r shoulder shoulder nah shoulder artinya betul bahu oke segitu dulu ya gengs untuk pelajaran kali ini dan insyaallah the next kita akan belajar tentang hand and fingers oke dan ingat pesan aku untuk stay at home dan jangan lupa kalau kalian ingin pergian kemana-mana harus use your mask and don't forget to wash your hand dan juga tetap lakukan social and physical distancing oh ya dan harus melakukan physical and social distancing lalu jangan lupa untuk always stay positive dan juga tetap semangat ya harus be optimist oke i know you can do that and i know we can do that don't give up dan aku yakin semuanya bisa lebih baik lagi ya oke see you on the next lesson dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh have a nice weekend